Drama Korea terbaru yang tayang Maret 2024 kembali menawarkan berbagai genre menarik untuk ditonton. Dari genre romantis, fantasi hingga komedi, rekomendasi drakor ini bakal menemani harimu lebih menyenangkan. Bukan hanya soal genre saja, jajaran pemainnya juga tak bisa dipandang sebelah mata. Dari artis dengan bayaran tertinggi hingga idol K-pop populer siap pancarkan visualnya. Penasaran apa saja rekomendasi drama Korea baru Maret 2024 ini? Yuk, simak daftarnya berikut. 1. Wonderful World Cha Eun-woo kembali menyapa lewat akting di drama baru berjudul Wonderful World. Lagi-lagi, idol tampan ini menjadi pemeran utama bersama Kim Nam-jo, Kim Kang-woo dan Lim Semih. Tayang perdana di MBC pada 1 Maret, Wonderful World bercerita tentang seorang ibu yang kehilangan putranya, di mana pelaku bisa lolos tanpa hukuman. Ia mengambil tindakan untuk mendapatkan keadilan. Kemudian, ia bertemu dengan orang lain yang mengalami ketidakadilan serupa. Selain di MBC, drama dengan cerita, pilu, yang satu ini juga bisa ditonton di Disney Hotstar. 2. Wind of Tears Aktor dengan penghasilan tertinggi di Korea Selatan akhirnya kembali ke layar kaca. Siapa lagi kalau bukan Kim Soo-hyun yang bakal bertemu dengan Kim Ji-won dalam drama Queen of Tears. Dibintangi pula oleh Park Soo-hun, Wak Dong-yeon, dan Lee Jo-bin, drakor ini tayang pada 9 Maret di TVN dan Netflix. Wind of Tears menyajikan kisah putri kongomerat yang menikah dengan seorang pegawai biasa. Namun, setelah tiga tahun berlalu, keduanya mengalami krisis perkawinan yang menarik untuk diikuti. 3. Night Photo Studio Beautia suka dengan genre drama romantis fantasi? Nah, di bulan Maret ini ada rekomendasi drakor baru berjudul Night Photo Studio yang mengusung genre tersebut. Sesuai judulnya, drama ini mengambil latar studio foto. Night Photo Studio bercerita tentang kisah studio supernatural yang dijalankan oleh Seo Ki-jo. Ia bisa mengambil potret makhluk lain yang akhirnya melibatkannya dengan pengacara bernama Hanbong. Nah, sosok Seo Ki-jo ini dimainkan oleh Jo Won. Sementara itu, lawan Jo Won adalah Kwon Nara. Keduanya akan menyapa penggemar untuk pertama kali di Genie TV pada 11 Maret mendatang. 4. Missing Crown Prince Selain Cha Eun-woo, satu lagi idol tampan yang comeback di dunia akting. Yap, Seo Ho Exo akan menyapa penggemarnya pada 13 Maret mendatang lewat drakor MBN berjudul Missing Crown Prince. Sesuai judulnya, Seo Ho mendapatkan peran sebagai putra mahkota bernama Yi Gan. Ia diceritakan hilang dari istana dan menghadapi hal tak terduga. Dalam drama ini, Seo Ho beradu akting dengan Hong Ye Ji. Aktris cantik ini berperan sebagai Choi Myung-yoon yang ingin menikah dengan putra mahkota. 5. Chicken Nagin Kim Yoo-jung kambek usai membintangi drama My Demon belum lama ini. Aktris dengan visual menawan ini menjadi bintang utama dalam serial Netflix berjudul Chicken Nagin. Kim Yoo-jung yang berperan sebagai Choi Min Ah mengalami kisah aneh ketika memasuki mesin misterius. Gadis cantik tersebut malah berubah menjadi nagit ayam goreng yang membuat ayah kebingungan. Nah, sosok ayah dari Choi Min Ah yang bernama Choi San-men ini dimainkan oleh Ryu Sung Ryong. Tak sendiri, Choi San-men dibantu oleh pekerja magang gobek Jung, An Jae-hong, untuk mengubah kembali nagit menjadi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!